Oke, temanmu berapa banyak? Polisi meringkus dua pengedar sabu-sabu di desa Pasir Sialang, Kampar Riau. Tersangka menyembunyikan barang terlarang itu di sebuah kebun dan ditutup daun serta ranting. 12 paket sabu-sabu siap edar, 1 timbangan dan 3 gulungan plastik pembungkus di sita polisi. Penangkapan JH dan HT memicu perhatian warga yang ramai datang ke lokasi. Dalam pengembangan, polisi menggeledah rumah tersangka namun tidak ditemukan barang bukti lain. Kedua tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan warga terkait maraknya peredaran narkoba. Atas narkoba Polisi Arabang berhasil mengelamatkan dua orang terduga pelaku pengedar narkotika di daerah Pasir Sialang. Dengan inisial yang pertama JH yang musuh dua HAT. Untuk larkotika sabu yang ditamankan dari kedua tersangka atas nama inisial DA, dua paket sedang. Sedangkan untuk pelaku atas nama inisial HT, 10 paket. Kecil untuk saat ini tersangka ditamankan di satres narkoba untuk kita proses lebih lanjut. Para tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Ahmad Disson dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Rial. Jangan lupa.